Hentinya mengucapkan rasa syukur terhadap kehidupan rumah tangganya, yang senantiasa diliputi kebahagiaan. Rasa syukur yang sama pula ia rasakan manakala mengetahui putri sematawayangnya, yang bernama Kirani Siti Martina Triatmojo, kini telah tumbuh menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Selain itu, Kirani yang kini berusia 10 tahun, diam-diam juga telah menularkan bakat ibundanya dalam bidang seni. Namun menyikapi adanya minat yang besar Kirani terhadap kesenian, Mayang yang ditemui insert pagi kamis kemarin, nampak tidak terlalu meresponnya dengan suka cita. Bagi Mayang, sebagai orang tua ia lebih mengarahkan putri sematawayangnya kepada pendidikan. Dengan kata lain, kalaupun Kirani kecil menyukai bidang seni, dirinya tetap mempersilahkan asalkan buah hatinya itu, tetap menomorsatukan pendidikan di atas galanya. Ya, Mayang memang tak menampik jika kehidupannya terus dilingkupi kebahagiaan. Ia mengaku bahagia memiliki seorang anak yang sedang dalam fase perkembangan. Ia pun tak kalah bahagia memiliki suami seperti Bambang yang sangat perhatian kepadanya. Kedua nikmat itu setidaknya Mayang ibaratkan sebagai nikmat dari pernikahannya yang telah berjalan cukup lama tersebut. Merit makanya, kalau belum, jadi kamu ngerasa nikmatnya. Ya banyak lah yang jelas sih, wajar-wajar aja ya seperti orang lain pada umumnya, begitu sudah berumah tangga, nikmat ya, sudah pasti nikmat. Iya Mbak Mayang Sari, nanti aku merit biar tahu nikmatnya seperti apa. Tapi Mbak Mayang Sari semakin cantik sekali, memirsa umur 44 tahun tapi tetap kencang, tetap segar ya. Baik itu dia informasi terakhir pada pagi hari ini, dan jangan lupa juga untuk menyaksikan insert update pada pukul 11, dan juga insert siang pada pukul 1, dan kembali lagi tentu saja. Insert pagi pada pukul 6.30 tentunya hanya di Transivi. Terima kasih telah menonton!